Santri pun bisa berkipra di atas karpet merah istana Oh ternyata Santri pun bisa jadi voice over Kenapa? Karena orang di luar sana mengira kalau Santri hanya identik dengan kitab kuning Orang di luar sana mengira kalau Santri itu hanya identik dengan apa? Dengan belajar ngajinya Padahal kita punya skill yang luar biasa Maka ahib bativillah Saatnya kita untuk melihat satu segmen Bahwa beberapa waktu yang lalu Ketika mungkin awal-awal berdirinya Darul Muzirin ini Saat itu yang kami lihat dan kami rasakan di awal pandemi COVID-19 Kalau antum melihat nanti ada gambarnya akan muncul Di awal pandemi tahun 2020 bulan Maret hari itu Bapak Ibu Kami diberi amanah oleh Bapak Wakil Presiden bersama tim protokol dan kenegaraan Untuk kemana? Untuk berangkat Menuju ke satu negara Menuju ke satu negara Ke satu kepulauan Dan luar biasa Kepulauan itu namanya adalah Kepulauan Solomon Awal pandemi Kami harus berikan motivasi Di Kepulauan Solomon Ketika landing di Kepulauan Solomon Anda tahu apa yang terjadi Kami baru melihat dan baru tahu Ternyata Kepulauan Solomon itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik Kami melihat santrinya saja Mereka gak punya kostum Seindah kostum Darul Muzirid malam ini Kami melihat Bapak-Bapak Ibu-Ibu jemaahnya disana Kostum yang mereka pakai Tak seindah kostum yang Anda pakai Malam hari ini Bapak-Ibu Dan mereka mengatakan Pak H.P. Jandra Kami diserang wabah bertahun-tahun lamanya Itu bukan karena COVID-19 Mereka diserang wabah Gara-gara apa? Mereka diserang wabah itu Gara-gara ada sebuah pohon yang besar Kalau aku melihat gambarnya Itu pohon besar banget Besar banget pohonnya Dan disitu kami melihat Masya Allah Ya Rabbi Ya Karim Pohon yang besar itu Adalah sumber penyakit bagi warga Solomon Mereka ingin menghancurkan pohon itu Tapi mereka tak punya alat Mereka ingin menghancurkan pohon itu Tapi mereka tak punya gergaji Mereka ingin menghancurkan pohon itu Tapi mereka tak punya alat digital cutting Ini pohon sumber penyakit bagi warga Solomon Ini pohon sumber wabah bagi warga Solomon Mereka ingin menghancurkan pohon ini Tapi mereka tak punya daya Akhirnya apa yang mereka lakukan di pertengahan bulan Ramadan Kami menyaksikan jawab Mereka mengatakan Pak Candra jangan pulang dulu ke Jakarta Kami akan menghancurkan ini pun Tapi tanpa dengan alam Apa yang mereka lakukan Jawa Yang Muslim hanya 3% Bapak Ibu Mereka berada di sub paling depan Dan mereka berteriak di paling depan Mengatakan apa Ya Rabbana innaka khairul mustaan Hanya kepadamu kami minta tolong Kami yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur Allah kami menyaksikan Ternyata hanya dengan teriakan Hanya dengan teriakan warga Solomon yang Muslimnya hanya 3% 97% adalah mereka yang non-Muslim Kekuatan doa energi 3% itu Hanya dengan teriakan ini pohon hampir tumbang dan hancur Apa hubungannya dengan kita Cocok hari ini hadir bukan hanya satrinya Tapi disitu ada bapak-bapak ibu-ibu yang kami bangga Ketika kami serkan tentang pohon ini Kekuatan teriakan Anda gak mau Ada warga di Cilamaya Ketika nyampe ke rumah Tapi di rumah masih ada teriakan-teriakan Yang tidak elok seperti ini Anda lihat ya Puntan Bapak ini kira-kira lagi apa Bapak lagi apa Ini bapak lagi marah Dia marah berteriak dan teriakannya itu tidak elok dipandang Seorang ibu dia memarahin anaknya Dan dia teriakannya tidak elok Didengar satu kata teriakan Satu kata teriakan bapak ibu Satu teriakan kepada sang anak Dan teriakan itu tidak enak Dengar satu kata teriakan Itu efeknya Mampu membunuh jutaan hormon anak itu Pohon aja bisa tumbang diteriakin Dan manusia pun diteriakin Hormonnya Enzimnya akan hancur Terlulantak Termatub dalam Al-Quran Manusia diciptakan sangat Lepah Maka akibat tifillah Dari satu potret orang Solomon Kami menyaksikan Bahwa potret santri di alam pesantren Harus bahagia Lihat orang Solomon Orang Solomon Dengan keterpurukan Tadi belum muncul gambarnya Lihat kan Ini asrama mereka bapak ibu Ini santri-santrinya Ini adalah para orang tuanya Mereka gak punya kostum Seindah kostum Yang ada di bumi Dalam Muzir ini Mereka tetap belajar Dengan kafah di dalamnya Mereka tetap belajar Karena apa? Karena mereka yakin Bahwa mereka pun bisa berkiprah Mereka bisa belajar Mereka bahagia Dan bahagianya Seperti bahagianya Orang yang muncul Ini bibak Lihat Saking bahagia Gak mikom-mikom Lihat sepanjang gambar itu Kalau ada generasi Darul Muzir Mengatakan Pak Hepi Ini pondok Masih kecil Pak Chandra Pak Hepi Ini santrinya masih dikit Ini kampung kami Kampung kecil Kalau ada yang masih Mengatakan Pak Hepi Saya kampungnya kampung kecil Pondok kami Pondok kecil Berarti kita belum belanja Tentang bidang catur ini Bapak yang suka main catur Lihat pion ini Pak Dalam permainannya Ini pion Dia gak pernah mundur Apapun yang terjadi Dia kecil Tapi gak pernah mundur Betul? Apapun yang terjadi Walaupun kita mengatakan Dal Muzir masih belia Masih kecil Tapi harus tetap move Bergerak dan bergerak Kenapa saya katakan ini Sok antum liat Ada diantara santri Selain bahagia Dia biasa aja di pesantren Ada orang tuanya biasa saja Santrinya pun biasa saja Ada juga di kalangan santri Yang selama di pesantren Dia cemas di pesantrennya Ada juga yang paling bahaya Jangan sampai ada Di pesantren dalam Muzirin Dia gak bahagia Dia gak cemas Tapi yang paling bahaya Dia lelah di pesantrennya Kalaupun Tuhan Bapak ada mengatakan Jujur Pak Epi Saya lelah kerja Di tempat ini Pak Epi Saya lelah kerja Dengan profesi saya ini Orang yang selalu Berteriak Lelah Khawatirnya Lama-lama Lillah Dia akan hilang Antun pilih mana Dalam Muzirin The power of Lelah Atau Lillah Maka Antun pilih apa? Lillah Pilihlah the power of Lillah Maka Lelah Pasti akan hilang Fafirru ilallahu azza wa jalla Maka Ahib batifillah Yang dikhawatirkan Dia stres Terhadap kerjaannya Yang dikhawatirkan Dia gak bisa berkiprah Terhadap kerjaannya Yang santri pun Gak bisa belajar Dengan maksimal Karena apa? Soh Tantung lihat Nih Ini gak bakal Aku temukan di jam kelas Di jam kuliah Dan di jam pengajian Bapak Ibu Di jam pengajian pun Gak bakal Bapak Ibu temukan Banyak Generasi di luar sana Anak kecanduan Gadget Handphone Lama-lama apa? Di zoom bagian otaknya Dan ternyata Alhasil Ada prefrontal Kortexnya Yang mulai Apa itu Kortex Bagian otak Yang membedakan Antara manusia Dengan hewan Dan kortex itu Terletak tepat Di belakang dahi Dalam hitungan ketiga Pegang dahinya Satu Dua Mulai Dahi sayang Dahi 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 nak Dahi Ada yang pegang dahinya disini Sejak kapan dahi mau hijrah ke belakang Dahi 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 nak Dahi Mana sayang dahi Ini dagu bager Disini dahi Kenapa Kalau sujud Dahi kita ikutan sujud Biar kortex itu ikutan Relax Ikut sujud Kortex tercantum dalam Al-Quran Apa itu Nasiatin Kadibatin Say together people Nasiatin Kadibatin Kortek Nasiatin Dalam dunia Pesikology Artinya adalah Kortex Bapak ibu Anak sekarang Adalah generasi gadget Tapi offer belakang handphonenya Lama-lama Kortexnya akan Hilang dan error Pak HP Emang kayak gimana sih Ciri orang yang kortexnya kena Nih Ciri Kortex Yang kena itu Pertama Andai kan ada Santri Dalam mundurin Kortexnya kena Dia pasti sulit Melatur masa depannya Yang kedua Andai kan ada Dari puluhan santri Yang kortexnya kena Cirinya apa Bapak ibu Di rumah Ada anak Yang kortexnya Dia kena Cirinya apa Nih Bapak ibu Suka murung Murung Yang lain Olahraga Dia diem Yang lain Diem Dia olahraga Kita error Kortex Sudah mulai kena Ada juga Jika rusak Dia gak peduli Dengan lingkungan sekitar Dia gak asopan Dengan sesama Dan dia kurang Kreatif Maka jaga Kortexmu Selama berada di pesantren Bersyukurlah Antum berada di pesantren Dan saatnya Antum untuk Memilih Satu diantara dua Kata ini Antum pilih mana Dalam mundurin Sebelum 20 menit Saya tutup Antum pilih mana Bergerak Atau tertinggal Bapak 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 Ibu Ibu Di belakang Bapak Ibu Pilih yang mana Bapak Ibu Bergerak Atau tertinggal Pasti Semuanya akan Mengatakan Pak Happy Saya Milih Bergerak Dalam mundurin Sudah mulai Bergerak Perlahan Anda Semua hari ini pun Move Digerakan oleh Allah Karena Allah Menciptakan Alam ini Sangat indah Bapak Ibu Ini indah banget 2018 Bapak Ibu Pagi-pagi Di Tanah Palu Kami capture Ini gambar Indah banget Mereka tak sadar Kalau 8 jam setelah itu Ini keindahan Hancur Lelantak Dengan gempa Yang dasar Hari itu Allah yang Menggerakkan Bumi yang Indah Di alam Cilamaya ini Muncul pesantin Rauh Yang menggerakkan Kita berdoa Jamah Di bumi Dalam mundurin Dan kita Mengatakan Ya Rabb Hanya kepadamu Kami minta tolong Dan mengadu Itu energi doa Akan menembus Gelombang elektromagnetik Ke bawah alam Allah akan menyuruh Malaikat rahmat Wahai malaikat rahmat Ini hamba-hambaku Lagi berdoa Angkat doanya Dari bawah alam Menuju ke arus Allah yang Menggerakkan Hari ini Perubahan sudah terjadi 10 tahun yang lalu Ini tempat Gak kayak gini Bapak ibu Boleh saya tahu gak Dulu ini tempatnya Kayak gimana Bapak Sawah juga sama Saya gak Menyakinkan Apa sekarang terjadi Dasar tempat ini Ada masjid Tempat sejudnya Para santri 10 tahun yang lalu Bapak ibu yang di belakang Pasti pernah melihat Gambar yang satu ini Ada yang tahu Ini gambar apa Saya kesana gambar apa Ini Yaho Yaho Tak tahu dia kemana sekarang Karena orang-orang sekarang Sudah kiblatnya Bukan ke Yaho lagi Tapi kemana Buka 10 tahun yang lalu Seorang bapak pegang Handphone Ditekan tombol powernya Muncul orang Berkembar tangan Dan muncul suara Handphone apa itu Handphone ini Dia gak tahu kemana sekarang Punah Dan tertinggal Karena Si Bian hari itu Sekarang sudah hijrah Dengan handphone terbarunya Bukankah ini Handphone yang Anda maksud Ini handphone Zaman jahili Yang beratnya Minta ampun Ya Pak 20 tahun yang lalu Bapak 30 tahun yang lalu Saya bangga banget Dengan kostum Dengan lukisan sang anak Lukisan sang anak TK Dari dulu Gitu-gitu aja Nah Antu masih ingat Waktu TK dulu Yang namanya lukisan Munak Dari dulu Zaman TK Gitu-gitu aja Antu masih ingat Pasti anak TK itu Lukisannya apa Ada dua gunung Di atasnya ada apa Peter Matahari Di samping matahari Ada apa Oh cakep Habis itu apa Di sampingnya Ada apa lagi Oh cakep Habis itu Di depan gunungnya Ada apa Ada sawah Ada jalan Bukankah ini Yang Anda maksud Sok Dari jaman Bapak-bapak Ibu-ibu Masuk TK dulu Dari jaman Abu Jahal Masuk TK Lukisannya Masa-masa itu Hilang 30 tahun yang lalu Di Tasik Malaya Selatan Bapak-Ibu Saya paling bangga banget Kalau pagi-pagi Sudah menggunakan Kostum yang satu ini Anak hari ini Bapak-Ibu Mana mau mereka Pakai kostum Kayak gini Mereka Generasinya Sudah berbeda Dengan generasi hari ini Kostum hari ini Anak-anaknya Sudah kostum Yang pasti berbeda Maksudnya Bapak-Ibu Before I close this phone Saatnya Saya mengatakan Kepada generasi Darul Munzini Pertama Perubahan Tidakkan pernah berhenti Zaman sudah berubah Darul Munzini Terus berkibar Menyesuaikan Dan menempuh Selatan waktu Dengan perubahan yang ada Maka Akibatifilah Antum lihat Satu potret ini Sebelum Ana tutup Segment ini Review otak kita Dalam waktu 3 manit Masa disatiku Duduk dengan kedat 3 2 1 Apa buktinya Allah sudah menggerakkan Antum jamaah Apa buktinya Kalau Allah sudah Menggerakkan Bapak-Ibu Yang ada di belakang Melihat Menatap Ana Yang lemah Dan fakir ini Terbukti Beberapa tahun Yang lalu Semua yang Halir-halir ini Pasti Ornah bangga Dengan kostum Anak TK Yang kau pakai Hari ini Sebelum Aku masuk Ke Darul Munzirin Ustadz Ustazah Para santri Bapak-Ibu Itu mereka Bangga banget Dengan kostum TK Kostum TK itu Dia lepas Masuklah dia Ke level berikutnya Kostum merah putih Yang pernah kau pakai Sebelum kau masuk Ke Darul Munzirin Hari ini Kalau Antum Pasti mengatakan Pak Hebe Chandra Aku pengen banget Pakai kostum putih Abu-abu Dan putih birunya Justru mereka Bangga Melihat Antum dan kostum Yang hari ini Ketika saya Munculkan gambar ini Impian Darul Munzirin Adalah Pak Hebe Chandra Saya sudah meninggalkan Semua seragam sekolah itu Pak Chandra Impian saya satu Pak Hebe Ketika saya sudah Masuk ke Darul Munzirin Antum Bisa bayangkan nanti Ada auditorium Darul Munzirin Ada aula yang Dasar 5 tahun lagi Atau 6 tahun lagi Disitu Antum Di Wisuda Disitu Antum Di Wisuda Perdana Pejuang-pejuang Kalimat Allah Dari alam Darul Munzirin Ketika saya Munculkan gambar ini Impian sang-sangri Adalah Pak Chandra Suatu saat Aku di Wisuda Aku sudah menghafal Baik-baik Quran di Pondok Apakah itu Pernah terjadi Yes Pernah terjadi Kapan Pak Hebe Chandra Dimana ada Bapak Ibu Anak MC Seperti kau hari itu Disayapkan Anak MC Anak katakan Kepada seluruh Peserta Dimana ada hari itu Prosesi Wisuda Akan segera Dimulai Anda tahu Apa yang terjadi Tiba-tiba Di belakang Ada yang teriak Dia mengatakan Apa Pak Chandra Jangan mulai dulu Acaranya mas Kita nunggu Satu wituh Sudawan dari Watampone Kasian dia jauh Pak Chandra Tolong tunggu sebentar Itu santri Pak Terlambat Udah satu hari ini Sudah dia terlambat Semua sudah Merasa kesal 500 peserta Kesal Dengan orang itu Nunggu satu orang Dari Watampone Makasih Bapak Ibu Kenapa dia terlambat Dia punya alasan Yang kuat Bapak Ibu Mohon dengan Hormat Yang hadir hari ini Melihatnya dengan hati Bukan dengan mata Kenapa dia terlambat Di hari wisuda Karena ternyata Dia punya seorang Ayah yang tak bisa Berjalan Dia harus mendorong Kursi roda Sang ayah Dua jam Tiga puluh menit Teri habis Subuh Menuju ke kampus Anak itu Mengatakan Aku bangga punya Kewayahmu Dan ayah itu Mengatakan Nak Aku bangga punya Kau Di bawah Itu kursi roda Sang ayah Dua jam Tiga puluh menit Menelusuri Diginya Tanah Watampone Bakasan Antun bisa Bayangkan Orang tuamu Di rumah Yang sekarang Lagi tertidur Tapi dia punya Ibu yang sama Seperti dia Semua mata Tertuju Kepada dua Pahlawan ini Dia bukan Anak yang Kumlod Lilehnya Bukan Tapi Akhlaknya Yang terbaik Kapan itu Terjadi Bapak Ibu 2018 Saya saksinya Kebencian Peserta hari itu Berubah menjadi Cinta Dan saat itu Kami menyaksikan Tahun 2019 Tayangan video ini Kami tayangkan Di depan 500 Anak-anak korban Tsunami Aceh Yang hari itu Di wisudan Di kampus Uwina Rani Aceh Hei teman-teman Bapak Ibu yang di belakang Dasar Allah Menggerakkan Setiap jiwa Raga manusia Saat kami tayangkan Video barusan Tiba-tiba Ada satu perempuan Dia duduk Paling belakang Dia teriak Dia mengatakan Apa Bacandra Wallahi Ada hazin Bittil Kalaflamat Kami sedih Melihat tayangan Video barusan Pahit Dia mengatakan Minggu depan Kami akan Di wisudan Bacandra Kami berjanji Pahit Minggu depan Ketika disebut Nama aku Aku akan Berikan toganku Untuk ayah ibu Siapa anak perempuan itu Namanya adalah Rina Maharami Anak Laksumawi Ketua B Dia pengen banget Minggu depan Di wisudan Tapi Allah Berkendang Lain Tajri Riyah Bimalat Tastahi Subun Angin kadang Berhembus Tidak sesuai Dengan keinginan Langsam Melayang Dia udah Pakai toga Di pagi hari Berada Dia pengen Berikan toganya Untuk orang tuanya Bapak ibu Tapi detik-detik Muda Sudah Tiba-tiba Dia sakit Dan meninggal dunia Dia gak bisa Setelah itu Siapa yang Allah gerakan Ketika disebut Rina Maharami Yang Allah gerakan Adalah Seorang bapak Yang habis Menguburkan putrinya Dia mengatakan Apa Pak MC Saya adalah Ayah Dari Almarhumah Pak Jandra Aku sudah Selesai Menguburkan putri Ketika Kau sebut Namanya Isikan Aku Naik Atas Panggung Pak MC Isikan Aku Mewakili Sang Almarhumah Yang sudah Terkubur Dia naik Ke atas Panggung Sambil Mengatakan Aku Bangga Punya Seorang Putri Walaupun Dia Almarhumah Tapi Dia Rasajana Terbaik Dia Naik Ke atas Panggung Menggunakan Baju Yang sangat Sederhana Tapi Cintanya Yang istimewa Bapak Ibu Yang di belakang Saya bangga Hari ini Bertemu Dengan Anda Yang punya Buah hati Sebagai Pahlawan Untuk Anda Saya bangga Bisa Bertemu Dengan Anda Bapak Ibu Jamaah Mopiri Yang Anda Punya Buah hati Yang setiap Tangan Mumpirnya Penuh Energi Doa Anda Lihat Bapak Ini Dia Mengatakan Saya Dateri Hari Wisuda Dengan Baju Yang sangat Sederhana Tapi Cintanya Kapan Ini Terjadi Jomah 2019 Bulan Februari Dan Disaksinya Hari itu Antum Lihat Bapak Iblas Ada Ada Cahaya Ketulusan Di Dalam Jiwanya Dan Kehlasan Tanah Rencong Hari itu Berduka Jamaah Kami menyaksikan Potret itu Dengan Mata Kepala Kami Sendiri Mereka Pengen Sekali Hadir Di Hari Jawi Sudah Di Hari Orang Tua Dan Juga Putrinya Hadir Di Setiap Momen Ini Kami Bawa Pasti Anda Semua Mengatakan Pahit Andikan Ada Orang Tua Aku Disini Aku Ingin Cepat Peluk Dia Dan Aku Akan Berbisik Dalam Teringat Allah Tauwil Ad Maruna Panjakan Umur Kami Wa Maru Walidina Dan Umur Kedua Orang Tua Kami Setiap Pantuk Pasti Punya Impian Seperti Impian Dari Tan Halak Semau Karena Apa Kodar Allah Satu Potret Yang Kami Sharekan Hari Ini Membawa Kita Ke Alam Cakrawala Fafirru Ilallah Larilah Kepada Allah Yang Menggerakkan Alam Dalam Muzir Hal Dham Fad Dham 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 Kenapa Hari Ini Hadir Anak Komunikasi Dengan Beliau Ini Tadi Malam Tadi Malam Tadi Malam Dalam Waktu Beberapa Saat Langsung Bismillah Bicara Hadir Otak Anak Udah Liar Sejak Tadi Pagi Nanti Malam Anak Ketika Beliau Mengatakan Bicara Santri Kami Masih Kecil Dan Kami Kekar Kekar Kita Harus Mengenal Satu Bidak Catur Tadi Ada Pion Dia Kecil Tapi Tak Pernah Mundur Kenapa Hari Ini Hadir Saya Katakan Kepada Kiyahya Ustadz Walaupun Santri Antum Hanya Jumlahnya Belasan Kami Tetap Ingin Hadir Karena Kami Yakin Mereka Punya Impian Seperti Impian Anak Ini Satu Santri Dia Mengatakan Pak Bicandra Aku Punya Impian Dia Maju Kedepan Aku Tahu Apa Impian Anak Ini Apakah Sama Seperti Impian Anak Aceh Maju Kedepan Yang Lain Bersama Orang Tuanya Tapi Dia Sendirian Dia Maju Ke Arah Lurung Depan Dan Mengatakan Pak Tua Ku Ini Sudah Tadu Saya Asli Tapi Aku Punya Impian Apa Impian Ya Allah Haramkan Maju Ibu Dan Ayah Aku Dari Disambar Oleh Api Neraga Dan Kurniakan Buatnya Sungga Tanpa Hisa Anak Kelas 3 SD Indah Bang Tuh Bukankah Ini Curhatan Seorang Anak Tanpa Diketahui Amin Orang Tuanya Curhatan Seorang Adik Yang Dia Bicara Depan Kakaknya Dan Orang Tuanya Tidak Tahu Terhadap Curhatan Itu Semua Punya Impian Seperti Anak Yang Seperti Anak Anda Lihat Curhatan Anak Ini Bapak Ibu Yang Di Belakang Tanpa Kita Sadar Ternyata Buat Hati Kita Punya Curhatan Dalam Hati Ini Dan Dia Mengungkapkan Semuanya Itu Kepada Orang Orang Yang Dia Cinta Tayangan Ini Ustaz Kami Tayangkan Hampir Kepuluhan Ribu Para Waris Santri Di Negeri Dan Membuat Mereka Sadar Ya Allah Ternyata Anak Kau Ini Punya Impian Yang Dasar Tanpa Di Ketahu Yang Orang Tuh Maka Ahib Tivillah Wujudkan Impihan Di Alam Dalam Muntir Ini Saatnya Kita Mengatakan Hadar Bin Fadli Robil Ar Sil Amin Tepuk Tangan Untuk Dalam Muntir Tentang Maka Tentang 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 Terima Terima Anto Masih Semangat Mau lanjut Bapak Ibu Masih Semangat Apa Udahan Kita Oh Terus Belakang Terus Oke Jumlah Sebelum Saya tutup, di segment terakhir Karena Bapak Vera sudah berikan Signal di jam 22.00 Kurang lebih Kenapa Dalam Muzirin berditegak hari ini Kenapa Allah mengibarkan bendera Dalam Muzirin dengan mesin yang megah Kenapa kok tiba-tiba hari ini Anda tak mengira kalau ada Bapak Ibu Di belakangnya Ternyata Bapak Ibu Anda tidak mencuri File ini, tapi atas izin Sekretariat Negara saat di Bali Dan ini kami tolongkan disini Karakter Bapak Ibu Santri yang berkarakter, itu yang Berindukan, muncul di jayaan screen Di Bali hari itu, ternyata Yang paling pertama karakter diangkat Di screennya G20 di Bali Adalah bukan Indonesia sebagai tuan rumah Tapi apa? Amerika Serikat, 11,5% Yang kedua, peringkat kedua Yang karakternya keren, katanya lembaganya keren Pendidikannya keren Itu adalah Jepang, 10% Setelah itu Korea Selatan, 11,5% Malaysia, 2,1% Singapur, 7,2% Pasti semua lagi nunggu Kira-kira Indonesia, berapa persen? Lebih tinggi apa lebih rendah? Dimunculkan di screen Bapak Ibu hari itu Kami menyaksikan Dihadiri oleh Kabinet Dihadiri oleh Kabinet Ternyata Setelah muncul screen hari itu Indonesia Presentasi karakternya Adalah 1,55% Mana buktinya Pak Hempi Chandra? Dibuktikan hari itu Di acara simposium Mas Menteri hadir disitu Allah karim Anak malu banget Karena anak orang yang berasal dari lembaga pendidikan Kenapa Darul Menteri hadir? Karena salah satunya yang mengangkat potet pendidikan di Indonesia Karena hasil studi program internasional di Indonesia B1,015 Indonesia Adalah peringkat ke-64 Dari 65 negara yang pendidikan yang terburuk di dunia Ini gak enak dipandang Bapak Ibu Udah peringkat ke-64 Dari 65 Kalau ranking 64 dari 215 Masih enak didengar Ini udah ke-64 dari 65 Itu namanya seuluh khotimah Gak enak di ujung Antun bilang lagi Eh Pak Hempi jangan main survei Mana buktinya? Nih yang saya bilang ke Gaya Yang semalam Nih ada pesanteng di Lok Nga Direkturnya mengatakan Pak Canda bisa datang ke pesanteng kami Oh siapa? Nama pesantengnya El Aitan Islamic School Di Lok Nga Aceh Kami bersama 10 tim terbang ke Aceh Landing di bandara Belan Bintang Allah karim Baru seumur umur Baru hari itu ketika landing di bandara Tapi gak ada yang menjemput Tiba-tiba Datanglah orang yang menjemput Bapak Berapa jumlahnya? 10 orang Sesuai dengan jumlah kami 10 tim Dia menggunakan jaket dan menggunakan helm Kira-kira transportasinya apa? Antun bilang motor itu di Cilamaya Di sana namanya Bentor Becak motor Seumur umur saya ustaz naik becak motor Saya di sampingnya Drivernya di samping Perjalanan udah nyampe 2 jam Saya colek drivernya Mas kok gak nyampe-nyampe ke pesantrenya Pak Canda tolong sabar Insya Allah 3 jam lagi kita nyampe Masya Allah Berarti berapa jam? 5 jam Nyampe lah kita ke lokasi Welcome to El Aitan School Ada tulisan disitu gerbangnya Mungil disitu Kak Kami menunggu direkturnya datang Direkturnya mengatakan Hai ahlan wa salam Pak Hempi Canda Ayahnya bapak nyampe juga Ketan Halonga Santri kami pasti akan senang Pak Hempi Canda Mereka lagi sulat Tuhan Tolong tunggu sebentar Anda tunggu mereka sulat Tuhan Tapi tunggunya bukan di resto Seperti Anda hari ini yang indah Tapi kami berada di bawah gaburah Tiba-tiba keluarlah santrinya Dengan jumlah berapa santri? 5 santri Santrinya 5 orang Timi kami berapa orang? 10 Tim kami lebih banyak daripada santrinya Apakah kami mundur? Enggak bapak ibu Kami duduk bersama mereka Mereka tak punya masjid Mereka tak punya sound Mereka tak punya indahnya Seperti dalam muddin hari ini Akhirnya kami mulai bicara disitu Apa yang kami katakan kepada 5 anak ini? Nah pak cahat bangga ketemu kau berlima hari ini Pasti suatu saat ibu pasti akan bangga Pasti ibu pasti akan memelukmu Sambil mengatakan aku bangga punya kau anakku Gara-gara anak ngomong kayak gini Ini dua anak gak mau tengok kita Dia teriak sambil mengatakan Pak Candra jahat Tak ada yang berani bicara tentang ibu Depan kami di pesantai ini Pak Candra Kecuali kau Daripada kau bicara tentang ibu Lebih baik kau pulang lagi lagi ke Jakarta Saya kaget bapak Saya katakan apa salahku nak Dia mengatakan Pak Candra Ibuku dan bapakku ini Sudah terseret ombak tsunami Saat itu Pak Candra Aku tarik tangannya di atas genteng Dia terseret ombak Tapi gak bisa Pak Candra Saat itu dia terbawa ombak Ibuku dia berteriak di atas lautan ombak Sambil mengatakan Nak Jika ibu mau mati hari ini nak Nanti kau bisa ngaji ya nak Aku masih ingat Pak Candra ibuku di atas ombak Dia mengatakan Nak Jika ibu mau mati hari ini nak Nanti aku harus bisa ngaji ya nak Nanti kau harus belajar alkohol Anda datang ke makamku dan ku berdoa nak Makanya aku masuk ke pesanan Pak Candra Kemana anak dibawa sebelum pulang ke Jakarta Kami dibawa ke satu titik ini Kuberan masal ibunya mereka Satu kuburan brother Nak Kasep Satu kuburan lubang kuburan 250 jenazah Dan anak itu mengatakan Pak Candra ibuku dikuburkan disini Bersama 250 jenazah lainnya Dan dia berdoa kami pandu disitu Apa itu Saking pengen anaknya bisa ngaji Memberikan mahkota indah Untuk orang tuanya yang disurga Anda tanya lagi Dimana kami ngasih motivasi Tuh disitu tempatnya Apa ada di Darul Muzirin tempatnya yang seperti ini brother Tidak ada Atau pada nyaman banget Tidak nyaman Apa ada di Darul Muzirin tempatnya seperti ini Ke Yahya Anda lagi ta'lim Hanya satu hisshah disitu Anda teriak depan lima santi Nah Manjada Wajada Mereka teriak Manjada Wajada Ustaz Tiba-tiba hujan deras Buku Mahfuzat Mereka kehujanan Uhtih Mereka langsung tutup Dan mereka berdiri tegak lagi Mereka tak Peduli dengan air hujan Anda yang pasakuyuk Anda suruh asisten Untuk ambil jas hujan Di bentuk Ambil jas hujan Anda pakai jas hujan Ketika Anda pakai jas hujan Ini anak teriak lagi Hei Pak Candra Manjak kali kau ini Bapak baru lima menit Kena air hujan Bapak ke jas hujan Kami lima tahun Bahaya bicara Kami ke hujanan Dan kering lagi Di tempat ini Atau melihat Tempat mereka belajar Ini cocok Ada guru-gurunya disini Wahai para guru Ruhul mu'allim Ahabu binal muhibbar Lihat ustaz-ustazah Anabah baru Mau pulang Pamitan dari mereka Mereka tarik jas kami Sambil mengatakan Pak Candra Mau gak ngajar kami disini Ini madal mu'allim Sudah indah kawan Saatnya bersyukur Dengan alam Madal mu'allim Karena apa Mereka harus berangkat Ke pesantren Halus kayak gini Tuh Kayak Spiderman Apa ada di Cilamaya Yang berangkat ke pesantren Pakai tali Landing di depan sini Tidak ada Lihat kan Nyawa taruh aja Hanya pengen ngaji ikro Satu aja Nyawa taruhannya Ini adalah kesempatan Mas Untuk kita katakan Yang luar biasa ini Maka Akhirul kalam Angkat tangan kanannya Bipol Kepalkan Nusantara Merindukan takbir Antum untuk negeri ini Takbir Bersyukurlah Punya darul mu'allim Orang tua bangga Dengan muna Takbir Kayaknya Satu jam 30 menit Anak takbir Dupan mereka Antum gak sendiri Antum punya tangan-tangan Mungil mereka Yang mereka setiap Berdoa untuk Antum Anak pun berdoa Untuk Antum Wallah Ya anak bangga Dengan Antum Anak bangga Dengan generasi Dalam mu'allim hari ini Ustaz Ustaz Yuk kita angkat Bendera Dalam mu'allim ini Saya bangga Hari ini bertemu Dengan bapak ibu Di daritan paling belakang Jarang-jarang kami Ketemu dengan Frame seperti ini Hadha bin Fadhi Rabi Ana al-Fakir Habi Jalla Barok Allah Fikhu Wajuzitul Khairan Was'adan Allah Fiddawin Dan sama-sama Kita berdoa Untuk pada Allah Azza wa Jalla Ibu Masih ini Alhamdulillah Fatiha Inilah sirat Allahumma Wa umur Dari mundirinya Ya Rabbana Jadikanlah generasi Generasi Yang Muzir Al-Qur Yang akan Menjadi generasi Yang Amin Al-Salam Itu Sampai Tawil Amar Banjakan Umur Kami Amar Walidina Banjakan Bubur Kedua Orang Tua Amin Wa Amar Asad Tidatina Wa Masyaihina Wasohi Adzalina Wahasina Amalina Al-Ilai Kalimatika Ya Allah Rabbana Hatina Fidun Ya Asana Subhani Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifu Wassalamun Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah